So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Oh, hai, ini aku Blippi. Coba lihat ini. Ini adalah pendeteksi logam. Ini dipakai untuk mendeteksi logam di bawah tanah yang tidak terlihat oleh mata kita. Ya, tapi aku belum menemukan apapun. Kalian dengar itu? Pasti ada sesuatu. Wow, coba lihat. Ini kunci. Wow, kunci ini besar sekali ya. Kira-kira punya siapa? Hey, sebenarnya mungkin ini berasal dari Kids Jewelry Heights di Pasadena Selatan, California. Bagaimana jika kita mengunjunginya? Ini pasti menyenangkan. Wah, kita sampai. Aku suka tempat ini. Ayo masuk dan lihat tampilannya. Ayo. Wow, tempat ini keren sekali. Coba lihat ini. Ini adalah sebuah pembesar permata. Wow, lihatlah permata raksasa itu. Itu mengarahkan cahaya matahari ke bawah. Lalu kau bisa melihat benda-benda dari dekat. Seperti batu ini. Wow. Atau seperti koin-koin emas ini. Atau kalung-kalung ini. Atau gelang-gelang ini. Tempat ini sangat keren. Oh, lihat ini. Ini buku raksasa dari kapal bajak laut. Wow. Kalian pernah naik kapal bajak laut? Aku suka kapal bajak laut. Oh, coba lihat. Ada orang. Oh, hai kawan. Selamat datang di Kids Jewelry High. Kau siapa? Aku Kelly the Kid. Oh, Kelly the Kid. Nama yang keren. Dan sepertinya sudah waktunya untukmu berburu harta karun. Oh, berburu harta karun. Aku suka perburuan harta karun. Kalian suka perburuan harta karun? Iya. Ini petunjuk rahasia pertama. Hah? Uh, petunjuk rahasia. Tertulis petunjuk harta karun untuk Blipi dan krunya. Kru itu kalian. Oke, mari kita baca. Dengar baik-baik dan akan kuberikan tip. Carilah petunjuk rahasia pertamaku di bawah kapal emas. Wow. Tunggu sebentar. Aku tahu di mana tempatnya. Eh, tunggu. Sebelum kau pergi, kau harus lihat bagiannya, Blipi. Lihat bagiannya? Ah, wuh, pakaian baru. Iya. Semoga berhasil. Oke, terima kasih. Ini akan menjadi sangat menyenangkan. Pertama, kita harus cari bagiannya. Benar, harus pakai topi bajak lautnya karena bajak laut menyayangi hartanya. Lalu, kita harus pakai jubah bajak laut ini. Bagaimana penampilanku? Tidak lengkap tanpa pedang bajak laut. Baiklah, ini dia. Sekarang, kita bisa pergi menjelajah. Wow. Halo. Wow. Tempat ini sangat luar biasa. Seperti keajaiban. Baiklah. Ayo kita ke atas sini. Wow. Lihat ini. Wuh. Wow. Di sini sangat berwarna-warni. Dan sangat menyatakan warnanya. Emas. Ya, ini kapal emas. Apa kalian lihat sesuatu di sini? Oh, iya. Tepat di sana. Kerja bagus. Ayo. Wow. Sepertinya kita menemukan petunjuk lain di sebelah kapal emas bajak laut ini. Kerja bagus. Sangat menarik. Mari kita lihat apa tulisannya. Oke. Di sini tertulis, Teman berbulu merah mudaku melakukannya lagi. Memberitahu semua rahasiaku. Tapi, bisakah kau menemukannya? Sepertinya aku tahu apa itu. Teman berbulu merah mudaku. Ya, mungkin itu berarti burung yang berwarna merah muda. Oke. Ayo kita cari. Oke. Kita harus temukan burung merah muda. Apa kalian melihatnya? Kemarilah burung. Kemarilah burung. Oh, tidak. Aku tidak lihat ada burung merah muda di sini. Coba pikir mungkin di sini. Aku suka mencari petunjuk. Coba lihat di sini. Ini dia. Kalian lihat burung merah muda itu? Hai burung. Halo. Ini aku, Blipi. Apa kabarmu hari ini? Kalian mau bergerak seperti burung bersamaku? Ku, 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 ku. Oke. Petunjuknya pasti di sekitar sini. Itu dia. Tepat di atas sana. Oh, wow. Rantai emas. Wow. Dan petunjuk lain kerja bagus. Oke. Mari kita baca tulisannya. Kau akan memerlukanku untuk menyelam. Aku membantu penyelam berenang dan melindungi saat mereka bernapas. Oke, kita harus cari sesuatu yang membantu seseorang untuk bernapas di dalam air. Apakah itu? Aku tidak tahu. Baiklah, mari kita cari dan kita terus menjelajah. Oh, lihat ini. Wow, meja ini keren sekali. Dan ini sebuah cermin. Lihat ini. Hei, aku melihat kalian. Kalian lihat aku? Hei, itu konyol sekali. Oke, dan meja ini terbuat dari koran. Uh, dan ada sedikit kayu. Ini tidak bisa membantu bernapas dalam air. Tapi ini keren. Ini digunakan untuk apa ya? Oh, lampu yang cantik. Ada bel. Dengar. Kalian dengar itu? Baiklah. Kita mencari petunjuk. Bukannya, Bel. Lihat ini. Halo. Hei. Ini katak. Kalian bisa lihat kataknya? Dia lucu sekali. Kalian mau bergerak seperti katak? Webek, 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 webek. Aku katak yang lucu. Mereka sangat mampu ke dalam air dengan waktu yang sangat lama. Tapi menurutku mereka tidak bisa membantu manusia bernapas di dalam air. Oh, lihat ini. Ini adalah jam kakek. Besar sekali. Oh, hei. Burung lainnya. Wah. Halo, gagak. Atau itu burung lain? Aku tidak tahu. Tapi burung itu sangat manis. Kukuk. Di sini ada banyak sekali burung. Dan menurutku jam tidak bisa membantu kita. Jam membantumu mengetahui waktu. Bukan bernapas di dalam air. Hmm. Sangat berwarna. Oh. Oh. Ini manik-manik. Lihat ini. Wow. Manik-manik yang besar. Pilih empat manik-manik besar. Hmm. Mungkin kita bisa melakukannya juga, kan? Ya. Sementara kita mencari petunjuk, kita boleh ambil beberapa manik-manik. Lihat ini. Satu manik biru. Hmm. Coba lihat. Hah. Manik biru lainnya. Sekarang aku punya dua manik-manik biru. Hei. Oke. Coba kita lihat. Wow. Ada begitu banyak manik-manik di sini dan sangat berwarna-warni. Seperti yang ini. Ini adalah manik merah. Mari taruh ini. Sekarang kita punya dua. Sekarang kita tambah satu lagi. Jadi sekarang tiga manik-manik. Dan kita perlu yang keempat. Bagaimana dengan yang ini? Manik keempat. Dan ini adalah manik merah. Nah, sekarang kita punya empat manik besar. Ya. Empat manik besar. Oke. Ayo terus mencari. Wow. Wow. Manik-manik lagi. Wow. Dan ini kecil. Apa yang dikatakan oleh rambunya? Pilih sepuluh manik-manik kecil. Oke. Itu akan sangat mudah. Ayo pilih sepuluh manik-manik kecil. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Terakhir. Sepuluh. Sepuluh manik-manik kecil. Wow. Sangat berwarna-warni. Wow. Aku suka manik-manik ini. Ini menyenangkan sekali. Oh. Oh. Kalian lihat apa yang kulihat? Lihatlah. Ini adalah helm scuba. Ya. Penyelam scuba memakai helm scuba saat mereka sedang menyelam untuk bernafas. Ya. Itu petunjuk kita. Oh. Lihat. Oh. Satu lagi. Oh. Aku senang sekali. Oke. Oh. Oke. Mari kita baca bersama. Gurita memiliki delapan kaki liat. Dan jika yang warna emas kau temukan, harta karun akan kuberikan. Oh. Baiklah. Aku tahu apa artinya. Kita harus temukan gurita emas. Ya. Itu akan mudah sekali. Yang harus kita lakukan hanyalah terus menjelajah untuk menemukan gurita emas. Aku suka tempat ini. Keren sekali. Oh. Lihat. Lebih banyak manik-manik dan harta karun. Wow. Lihat ini. Oh. Ini ada kepitingnya. Wow. Coba lihat itu. Kepitingnya sangat kecil. Dan lihat ini. Ini ada kumbangnya. Wow. Ini kumbang yang sangat cantik. Keren sekali. Oke. Ayo terus menjelajah untuk mencari gurita emas. Wow. Siapa yang bisa lihat? Apakah kalian melihatnya? Ya. Itu dia. Itu adalah tentakel gurita emas. Wow. Coba lihat. Wow. Ini sangat-sangat bagus. Tapi di mana petunjuk berikutnya? Wow. Lihatlah. Ini peti harta karun. Iya. Kita berhasil. Kita menemukan harta karun tersembunyi. Iya. Ini terkunci. Bagaimana cara membukanya? Hmm. Tunggu dulu. Kalian ingat saat kita di taman dan memakai pendeteksi logam untuk menemukan kuncinya? Oh. Ya. Itu ada di sini. Oh. Iya. Bagaimana jika kita pakai kuncinya untuk membuka peti harta karun ini? Ayo kita buka. Iya. Lihat. Harta karun terakhir. Wuhu. Wow. Iya, kita berhasil. Selamat untukmu, Blipi. Nah, sekarang bagian terbaiknya. Kita buat jarahan itu menjadi kalung ajaib. Wuhu. Kalung ajaib. Ikuti aku. Kedengarannya itu sangat menyenangkan. Ayo. Duduklah, Blipi. Oh. Iya. Ingat bagian ini. Wow. Aku sangat bersemangat. Hal pertama yang kita lakukan adalah ambil hartamu lalu letakkan di tengah papan. Oke. Ya, ingat semua ini yang tadi kita berhasil dapatkan. Oke. Ayo letakkan harta karun ajaib di tengah-tengah papan. Hahaha. Wow. Gigi hiu. Dan ini berwarna emas. Oke. Seperti ini. Sempurna. Hal berikutnya adalah ambil manik-manik warna-warnimu dan taruh di salah satu sisi papannya. Baiklah. Oke. Ayo ambil dua buah manik merah besar. Lalu dua manik biru besar. Dua manik biru kecil. Dua manik hijau biru. Dua manik toskabiru kehijauan. Dua manik-manik kuning. Kemudian, terakhir tapi penting, dua manik merah jambu. Hah, ini dia. Itu cantik. Nah, yang harus kita lakukan adalah tambahkan rantai emas murni. Oh, ya. Kau ingat rantai yang tadi? Ini emas murni. Wow, lihatlah ini. Berat sekali. Oke. Ayo kita tambahkan. Oke. Taruh seperti ini. Ini dia. Sempurna. Baiklah. Bagaimana? Itu sangat indah. Apakah kau siap? Oh, sangat siap. Mari kita selesaikan kalungmu. Ini dia. Wow. Lihat itu. Wow. Ini adalah kalung dengan kekuatan ajaib. Keren sekali. Livi, sekarang aku ingin kau memakainya. Memakainya? Ini punya kekuatan ajaib. Aku ingin tahu apa fungsinya. Baiklah. Ini dia. Oh, aku harus melepas topi ini dulu. Oke. Ini dia. Wow. Aku ke mana? Blipi. Wow. Blipi. Apa ini membuatku tidak terlihat? Sepertinya begitu. Wow. Itu keren sekali. Ini jelas aja. Aku ada di mana? Sampai sekarang. Lepas agar kami bisa melihatmu. Baiklah. Ini dia. Wow. Hei. Aku di sana. Itu konyol. Konyol tadi itu mengesankan membuat kalung ajaib di Kids Jewelry Haze di Pasadena Selatan, Kalifornia. Dengan senang hati. Kami harap kau dapatkan waktu keajaiban. Kerja bagus, Blipi. Ya. Dan kalian juga hebat. Kita melakukannya dengan luar biasa. Baiklah. Nah, sampai jumpa lagi. Sampai bertemu lagi. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax